rasanya rasanya sangat unexpected oke kayak gak pernah expect itu semua bakal happen kenapa jadi jaksel gini gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam balik lagi di channel si alive entertainment nah everything has changed itu lagu siapa pasti udah pada tau kan nah disini gue udah bawa udah bawa Sarah Fajira hi guys gue gak berlibet loh ngomongin gak saking grogi kali ya aduh gak saking grogi lah oke siapa sih yang gak tau lagunya latih yang dinyanyikan oleh virginius featuring Sarah Fajira gimana kabarnya sehat? sehat alhamdulillah sehat-sehatin ya gimana pun kondisinya ya dikuatin melihat muka lu tau gak oke ini dari mana tadi dari rumah dari tadi tadi habis ada recording buat kerjaan sih oke recording apa nih penasaran nih jadinya nih belum untuk single oh oke recording buat kerjaan aja oke siap-siap tapi ini ya apa namanya selama pandemi gimana lancar? ya selama pandemi kondisi kondisinya semakin melebar sudah pasti itu apanya yang melebar kondannya rezekinya juga ya mudah-mudahan amin tapi pandemi kemarin banyakkan nganggur sih oh gitu banyakkan dirumah aja oke jadi kayak ya paling dari endorse-endorse gitu sih oh siap kenceng alhamdulillah masih ada ada lah cukup lah ya cukup jadi kayak ini syukur ya aja oke tapi selama kemarin pandemi itu dimana dirumah berarti ya? di Surabaya itu bener-bener total di Surabaya bener-bener di Surabaya karantinanya oke berarti puas ya liburan ya? iya puas puas banget liburannya aduh tapi kalau dibilang eh gak berasa ya berasa mohon maaf terus berarti pemulai ke Jakartanya itu kapan? kemarin setelah pandemi ini bulan Juni di tanggal berapa ya? bulan Juni iya bulan Juni itu mulai start ke Jakarta lagi gitu ya iya apa langsung aktiviti nyanyi ada aktiviti nyanyi terus ada interview juga terus diajakin podcast juga gitu-gitu rame ya alhamdulillah jadi kayak terbayarkan setelah 3 bulan 3 bulan nih nganggur total terus akhirnya akhirnya ada kegiatan dan kegiatannya langsung terus wow non-stop ya alhamdulillah tapi gimana rasanya sekarang after lati ini ya kita kan udah tau lah ya we all new gitu bahwa semenjak lati ini langsung gitu gimana rasanya? how does it feel? rasanya 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 sangat unexpected oke kayak gak pernah expect itu semua bakal happen kenapa jadi jaksel gini gue? anak Surabaya jadi jaksel iya tetap pertahankan Surabayamu itu oh tetap kalau itu kalau ada lawan cowo langsung keluar cowo nih kacok pun tolong di sensor ditit gitu kacok gue hahaha keluar ya bocor juga ternyata jadi kalau kayak lagi interview gini wah harus di hold dulu oke beda lagi kalau lawan lawan apa lawan bicaranya apa lawan bicaranya podcastnya nih sama sama jawa bisa keluar tuh bisa jadi keluar tuh oke terus gimana sih ceritanya nih apa namanya bisa collab sama word genius tuh jadi ceritanya agak panjang ya guys jadi aku harap kalian tidak bosan tidak apa apa jangan di skip dulu ya karena tunggu yang satu ini woi siap bener-bener kayak iklan ya kayak tv ya bisa aja dia oke tapi mau beneran gimana sih awalnya karena gue gak ngulik-ngulik nih terus terang aja gue gak ngulik-ngulik gitu oke jadi awalnya gini aku ikut salah satu kompetisi aku duet bareng Prince Susen temen aku jadi Prince Susen ada proyek kolaborasi bareng Eka Gustiwana oke Eka Gustiwana kan part of word genius iya dan dia lagi waktu itu dia di tahun 2018 dia lagi bikin album Sounds of Java oke dan kebetulan salah satu lagunya jadi kayak apa ya main character di albumnya dia yang tersimpan di hati ini dia lagi cari vokalis lokal Surabaya oke dan kebetulan aku direkomendasiin sama Prince Susen kebetulan juga lagi di Surabaya nih akhirnya diajakin deh sama Eka Gustiwana terus setelah dari situ sering manggung bareng sering manggung bareng terus diajakin manggung juga sama Virginius oh gitu iya ceritanya dari situ akhirnya terbangun chemistry iya terbangun chemistry kita iya di tahun 2000 lahirlah Project Latih oh gitu di tahun berapa? 2018 2018 ya? iya sama Virginius oke jadi hampir 2 tahun itu ya setahun lebih berarti sebenarnya lagu itu udah ada dari 2018 ya? enggak apa gimana nih? enggak oh mulai oh latihnya lahir di 2020 oke tapi aku sama Virginius itu emang udah sering apa sudah bareng bareng dari 2018 itu ya? iya oke tapi sebelum latih itu sendiri udah pernah ada lagu-lagu lain yang kalian collab? belum belum ada sih sama Virginius sendiri sendiri belum ada oh belum jadi bener-bener lain itu the first ya? iya first song ini first song banget sama mereka oke tapi sebelumnya ada kayak audisi dulu gitu gak sih? buat mereka menentukan karakter suara nih lo masuk apa enggak nih gitu ke lagu itu? ada enggak kayak gitu? untuk mereka sendiri sih kayak apa ya jadi bang bang apa bang eka nih oh lo panggilnya bang eka nih? iya bang eka sama sama bang arap oke kalau arap kadang panggil bang kadang panggil arap jadi apa ya si latih ini latih ini sendiri idenya ide-idenya tuh ide konsep pokoknya dari arap dia pengen lagu yang jawa-jawa yang sinden-sinden gitu oke dan bahasa jawa akhirnya mereka kayak kepikiran untuk ngajakin aku gitu tadinya tadinya ya mungkin ada kandidat lain ya oke tapi ya mungkin memang rezeki aku jadi mereka yang mereka pilih aku itu langsung tuh dipercayakan udah lu aja gitu oke berapa berapa kali apa sih? gue agak gak ngerti soalnya nih ya kalau proses recording lagu tuh gimana gitu apa sih ada take berapa kali take sampai bener-bener oke nih gitu kalau waktu itu tuh di pertama kali udah dua kali take sih ini karena di awal take itu aku tuh kayak kurang menjiwai lagu ini karena aku bingung di mungkin karena apa ya adaptasi lirik gitu ya terus kayak feelnya masih belum dapet jadi akhirnya kita take lagi oke untuk kedua kalinya terus ada vocal directornya nah kebetulan kayak curhat-curhat sama dia jadi kayak counseling gitu lah sebelum recording ada sesi counseling terus akhirnya bisa setelah sesi counseling itu akhirnya bisa bawain lagu itu dan aku nangis tuh nyanginya iya serius nyanginya latih nangis kebawa itu berarti yang namanya menjiwai ya iya keluar tuh soulnya pantesan aja gitu langsung sekarang dar pakai hati gitu kan emang bener tuh sampai nangis iya sampai nangis tapi sebenarnya itu basically itu tentang ini ya tentang toxic relationship iya bener bener ya iya bener oke ada campur tangan dari lo sendiri gak sih dalam apa lirik atau lirik bahasa jawanya oh gitu lirik bahasa jawanya aku yang ciptain semuanya itu iya ya gak semuanya oke di barisan yang kedua itu aku ambil dari peribahasa oh peribahasa jawa kuno coba di dendangkan di dendangkan biar kita mendengar semuanya langsung gak 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 enggak enggak Gua yang gini Ih gila, itu lu berapa oktav ya suara lu Pernah ngetes gak lu tuh bisa sampe berapa oktav Tinggi banget Gak pernah ngetes sih sampe berapa Coba yaudah, go with the flow aja Oke siap Gimana cara lu bisa keep, apa ya biar suara tetep prima, tetep optimal Pokoknya air putih yang banyak Terus bukan ini ya, bukan sponsor ya Tapi ini memang bener-bener bagus buat menjaga kualitas suara Tapi kalau ada yang mau mensponsori boleh Ada obat Cina Oke Warna hijau, aku takut nyebutin namanya Pokoknya warna hijau Itu inisialnya L Ini kayak jadi kayak rutin kriminal gitu ya Tapi lu serius pake itu, minumnya rutin setiap hari atau gimana? Sehari dua kali Ah serius? Itu supaya apa ya, supaya gak sakit di tenggorokan juga Terus sama minum, aku biasanya minum ini jahe merah Jahe merah yang langsung itu, langsung seduh gitu ya Bukan yang alami gitu Oke, oh Yang sasetan gitu Iya yang sasetan Tapi apa ngerasain efeknya emang? Ngerasain, jadi kayak lebih kuat, terus bisa ngontrolnya gitu Pernah nyoba gitu, ah gue gak minum ah gitu buat ngetes aja Sebelumnya itu gak pernah, pas aku disaranin sama temenku suruh minum ini Emang ngaruh ternyata Meskipun kayak hari ini nih aku padat banget kan Aku bangunnya jam tidur jam setengah enam Bangunnya jam sembilan tuh kayak aduh suara parau banget, gak enak banget Tapi masih bisa nyanyi Oke Masih bisa nyanyi Dan ya itu emang bagus sih buat suara Apa? Oba Cina itu ya? Iya, oba Cina itu Terus ada lagi Apa tuh? Madu sama lemon hangat Boleh juga tuh tipsnya tuh buat para temen-temen sobat nyasus yang mungkin berniat gitu kan Menjadi penyanyi Iya Nanti barangkali collab sama Sarah gitu Oh gitu Tapi emang ini ya ngaruh banget ya jadinya Ini juga ke vitalitas tubuh juga ya Iya, meskipun kayak badan ngerasa capek tapi bukan yang kayak lemes gimana gitu Enggak, masih tetep bisa gerak, masih bisa fit gitu Oke, semenjak latih ini kan bener-bener langsung boost banget nih Ya kan Otomatis aktivitas lu juga jadi ini banget kan ya Schedule banyak gitu Itu gimana? Kaget banget gak sih? Kaget sih Asli Jadi kayak adaptasi nih Badan sama pikiran lagi adaptasi nih Kadang kayak suka bedrock gitu kan Ini pikiran kemana, badan kemana Sering blank gak, sering skip gak gitu Sering sekali skip Itu sampai sekarang? Masih, maksudnya masih proses adaptasinya tuh masih berasa sampai sekarang? Masih berasa tapi kayak udah mulai terbiasa sih Oke Cuma yang memang akhir-akhir ini kayak bentrok gitu Gue denger-denger kan yang namanya industri musik nih keras lah ya Kerat, kalau kata netizen Kerat, 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 kerat Ngerasain gak? Oh iya dong Seriusly, serius? Iya Terutama dari komentar netizen ya Oke Netizen, hi Netizennya ini Indonesia yang julid-julid ya Luar biasa Gimana? Apa yang paling buruk yang pernah lo dapet nih? Komentar-komentar netizen? Komentarnya kayak Ada salah satu ngomong kayak gini Kenapa ya waktu nyanyi live sama di videoclip beda banget suaranya? Kayak ngos-ngosan kayak gini Aduh Sayang Rasanya aku tuh pengen ngomong ke orangnya Terus gini Sayang Namanya di atas panggung sama di recording tuh berbeda Sembari elus-elus gitu ya Biar ngerti gitu ya Berbeda adrenalinnya Oke Kalau recording kan bisa diulang-ulang Kalau di live kan sekali Belum lagi deg-degan Belum grogi Belum ngatur nafas Belum harus yang kelihatan ke Dan Anda mengharapkan saya sempurna Kalau kamu gak mau melihat live saya Ya udah lihat videoclipnya aja gak apa-apa Gak ada yang maksa ya Tapi gak apa-apa sih Gak apa-apa Itu sebuah apa ya Sebuah kritik dan masukan yang bagus buat aku Jadi aku tahu nih Kekuranganku dimana gitu Oh aku pas live ngos-ngosan banget Oh aku masih suka Ada peachy nya Ada false nya Berarti besok-besok aku gak boleh kayak gitu Harus belajar Jadi tetap dijadiin hal yang positif ya Mungkin memang pertama Dengar komentar seperti itu kayak Aduh ngedown Aduh kok gini ya Jadi kayak Aduh aku kayak ngerasa gagal banget Jadi penyanyi kayak gini-gini Terus aku yaudah ambil positifnya aja Ini adalah sebuah kritik Ya namanya juga Apa ya Kerja di entertain ya harus Resikonya Resikonya pasti dihujat Oke Mau se-sempurna gigi hadit pun Juga bakal dihujat Gitu loh ya kan Benar-benar Gitu jadi yaudah ambil positifnya aja Itu kritik yang sangat membangun Terima kasih Terima kasih netizen dari Sarah Ini bukan terima kasih nginjir ya Memang benar-benar pure terima kasih Sudah diingatkan Jadi supaya aku tau Aku harus gimana ke depannya Tapi Mbok jangan jahat-jahat ya Kasian Capek Oke Kasih emoticon kek kalau komen gitu emoticon love gitu Gimana gitu Biar agak ramah sedikit ya Biar agak adem sedikit gitu ya Nanggepinnya Apa kek mau emoticon mermaid kayak apa Terserah gitu Bayang gak coba Komennya julid gitu kan Emotnya mermaid gitu Oke Tapi ini Apa namanya Ada lagi gak yang selain itu yang Sampai bikin depressed banget gitu Komen Atau mungkin kejadian gitu Kejadian-kejadian yang dialamin di Selama terjun di dunia musik ini Kejadian-kejadian ya Hmm Gak apa-apa Sebenernya sih ya lumayan Spill aja Semuanya ya Ya pasti Setiap Apa ya Setiap orang pasti mengalami Banyak Pengalaman Yang tidak diduga gitu Kayak tiba-tiba Didm sama orang Fals suara lo Wow Kaget dong Kenal enggak Kenal enggak Lo main ngehujat gitu aja Jadi aku waktu itu lagi Ini kan lagi Shooting juga Udah take berapa kali Mungkin karena vokalku Terlalu aku Strain Terlalu aku Maksain kan Jadi kayak Pas aku Apa namanya Story-in Ya mungkin Kedengarannya kayak Rada false gitu Oke Bukan rada false Mungkin memang false Oke Langsung Fals suara lo Ya udah aku bales Eh emang Terima kasih ya Sudah diingat Langsung aku bales Kayak gitu Ya itu sempet bikin Depress juga lo ya Oke Maksudnya kayak Tidak tahu Di balik Di balik suara false Gue tuh kenapa Aku tidak tahu Enak buat main komen Aja gitu ya Strugglingnya Nggak tahu ya Padahal mereka tuh ya Oh my god Sakit banget Aku nggak nyangka Gitu Ampun Oke Tapi lo Inilah ya Maksudnya Hal-hal kayak gitu Itu nggak terlalu dipusingin lah ya Diterjang ya Yang penting Positif Ya kan Positif Oke Terus Proses lagu Latih ini Produksinya berapa lama sih Kalau mereka sendiri Bikin musiknya Katanya nggak nyampe Dua minggu juga Berarti awal tahun ini Iya memang Oh tahun Januari ya Januari Oke Januari kita take Terus Februari Dua ribu Eh 2008 28 Februari 2020 2018 Berapa 28 Februari 2020 Dirilis Oke Itu latih Oke Dan itu Bener-bener Singkat ya Waktunya ya Singkat Singkat keren sih Keren Merjainnya Emang luar biasa Dari dulu aku ngefans Sama Wjenius Oke Dari mereka keluar Oke Kesan-kesan pertama lo Apa pertama kali Selain keren gitu ya Musiknya mereka beda-beda Bukan beda Apa Unique Ngomongnya Beliput-beliput Sorry ya guys Keluar ya Jadi Jawanya Menurutku Wjenius itu punya Karakter yang sangat berbeda Dibandingkan Yang lain ya Karena mereka juga Mau masukkan unsur-unsur Indonesia Tradisi Indonesia Jadi itu yang bikin mereka Berbeda Tapi emang Sebelum kenal sama Wjenius sendiri Itu emang udah Udah seneng ya Emang udah ngefans Dari 2016 Aku weirdos Berarti Prosesnya itu gimana sih Awalnya Bisa Tadi ya Yang Diajak Diajak collab Gitu kan Dan itu rasanya Bener-bener gimana Kayak My idol Gitu kan Idola gue Terus kayak Jadi salah satu Top wishlist Aku kan Ini wishlist aku Yang paling pertama Kalau bisa gue Apa Kolaborasi sama Wjenius Pokoknya Pokoknya harus bisa yuk Kayak gitu Kayak Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kejadian ya Yang namanya punya mimpi Jangan tanggung-tanggung ya Sekalian aja Sekalian aja Tinggi-tinggi sekalian ya Terus pertama kali Didengerin lagu latih ini Langsung suka Suka Langsung Suka Oke Langsung Oke deh Gue mau Oke Pass respon Memang bener-bener Dikabarin Sama Bang Eka Waktu itu Di Whatsapp Langsung pass respon Oke Bang Siap Langsung kayak kepikiran Oke Ntar kayak gini Udah kebayang Gitu prosesnya gimana Jadi kayak ini loh Momen yang aku tunggu-tunggu Akhirnya datang juga Tapi dari Apa namanya Antara mereka Semua itu masing-masing Punya peran Ini Apa namanya Buat lo personal sendiri Itu gimana Kalau si Bang Arab gimana Bang Eka gimana Terus Siapa Bang Bang Eka Bang Si Gerald Iya Bang Gerald ya Itu gimana Menurut lo Personal mereka masing-masing Gimana sih Unique Berbeda-beda Tetap satu jua Anjay Aku suka sih Seru Seru Asik-asik juga Enak Kerja sama-sama mereka Kerja sama-sama mereka Asik Apa ya Banyak Ilmu Dan pengetahuan Yang didapatkan Kalau gak kumpul Sama mereka Selalu ada yang baru Ya Oke Tapi Tapi emang Apa Ada Keinginan Untuk collab lagi gak sih Atau malah mungkin Kalau diajakin Ya gak nolak ya Apa mungkin Udah ada project lagi kali ini Belum Oh belum Belum ada Diajak ya gak bakal nolak sih Ini buat kode juga ya Ya secewek kan sebenarnya kode-kode Ya mudah-mudahan ya Diajak lagi ya Tapi ada Ada ini gak sih Ada kepinginan buat Collab sama siapa lagi Yang dipengen Kalau aku tuh Dalam waktu dekat ini mungkin Oh kalau dalam waktu dekat ini Aku ada project Bareng salah satu Diva Indonesia Sama Bang Engagustiwana lagi Oh serius Iya serius Serius banget Udah berapa persen nih Progressnya Sudah mau 100% Oh Berarti bentar lagi rilis Oke Tapi Belum boleh di Ini dulu Belum boleh di spill ya Oke 100% Hampir 100% Kira-kira kapan tuh berarti Bocorin aja kapan Kira-kira Pokoknya video clipnya juga Soon lah Tapi sudah Sudah shooting Atau gimana Oh belum Tapi segera Dalam waktu dekat ini ya Oke kita doain aja lancar Tapi udah banyak yang tau sih Di Instagram ya Bakal kasih apa Sama Mami Titi DJ guys Oh gitu Iya Itu lo yang spill apa gimana Memang di Memang udah Dispil sama Bang Eka juga Oke Sama Mami Titi DJ juga udah gitu Colab sama Colab sama Mama Titi nih berarti ya Wow gimana rasanya Wah Orangnya gimana sih Orangnya gimana Ya gue kan belum pernah ketemu nih Baik sekali Serius Baik sekali Ramah banget Ramah banget Gila Dan menurut aku Sosok Mami Titi DJ ini kayak apa ya Sangat perfeksionis Jadi dia tuh bener-bener punya Telinga yang peka Terhadap nada Asli Dinamika Gimana gimana coba jelasin Aku sampe kayak Waktu recording kayak udah tegang aja nih Dilihatin sama Divanya Indonesia guys Legend lagi kan Aduh Tapi lancar alhamdulillah ya Alhamdulillah lancar Malah waktu itu pas Recording Dia dateng bawain baju-baju ini Baju-baju yang udah gak dipake sama dia Malah ada satu yang memang belum dipake sama dia Dikasihin ke aku Baik banget orangnya Ada humble-nya luar biasa Terus dia bilang Gini Kamu suka main warna-warni kan Ini aku ada bini Warna colorful gitu Stabilis Seru Ya ampun Seru Ya mudah-mudahan Mama Titi Kapan-kapan bisa kita menang disini ya Barangkali bareng ya Mas Sarah juga ya Ternyata sambil itu ya Sangat humble dia Baik banget Parah Oke Terus Apa Tadi kan bilang katanya dia peka banget nih Sama Apa Musik ya Sama suara gitu Itu emang pernah kejadian gak Maksudnya selama Take recording gitu Ada salah dikit Langsung Gitu sama dia Sama Sama ada Ada beberapa Beberapa Nada itu memang aku kayak Susah untuk Ngeragenya Jadi Apa Sama Mami langsung Dikoreksi Asik banget sih Seru banget Tapi bukan Bukan ini ya Bukan galak ya Enggak galak sama sekali malah Lebih ke Apa ya Tegas Dia Bukan Bukan Tapi tegasnya tuh Tegas soft gitu loh Jadi kayak Treatmentnya pas lah ya Tretmentnya Pas Gak ada yang kayak senioritas gitu Enggak Jadi kayak Ngelo Ngerangkul ya Oke Jadi sama Mami Titi Sama Bang Eka Itu Oke Berarti ditunggu aja tuh ya Sobat Ngasus ya Oke Terus Apa ya Tadi tuh gue mau nanya apa sih Oh ini Kalau lu warna musik tuh Lebih kemana sih sebenernya Warna musik Untuk aku sendiri tuh Sebenernya R&B Hip Hop ya R&B Hip Hop Udah keliatan ya Dari Looknya juga ya Tapi ini emang Aksesoris Sendiri Aksesoris ini Ini pinjem sahabat Aku pinjem dulu ya Sahabat Sayangku Gio Wang Oke Kirain emang Apa Mulai merambah gitu Merambah bisnis Aksesoris Amin Mudah-mudahan Siapa tau ya kan Jadi kayak Apa namanya Kalung Rantai sepeda Bayi Sarah Fajira Gak rantai sepeda juga Anjir Namanya kan lucu ya Rantai sepeda Bayi Sarah Fajira Gak ada yang boleh pake Gue mau bikin abis ini Hak cipta buat gue Awas tuh ya Awas tuh ya Gak ada yang boleh pake Kita tungguin aja tuh Usahanya ya Jangan lupa dikirim Kasian live Oh siap Siap Nanti aku kirimin Rantai sepeda Beneran Gak apa-apa Sepeda Brompton Wow Harganya wow Aku jual ginjal Oke Oke Jadi emang Warna musiknya tuh R&B Hip hop Tapi Kesininya tuh Idealis gak sih Kesitu Apa ya Aku tuh ngerasa diriku tuh Seperti bunglon Oke Jadi bisa berubah-berubah gitu Jadi gak Ini ya Gak terlalu idealis Idealis amat Tapi tetep Mempertahankan ciri khasnya gak sih Aku lebih seperti itu sih Jadi lebih ke Ngikutin Tapi ya gue tetep punya Warna gue sendiri Malah di lagu yang pertama Itu kan kayak gak Gak R&B banget Kan malah EDM jatohnya Total udah ngeluarin single Berapa sih untuk Lo sendiri Personal Kalau personal baru Dua Apa aja judulnya You Know Sama I Miss You Jadi Gak cuman Biar gak cuman Lati aja nih Taunya nih Sobat ngasus juga ya Tuh ada lagu Apa You Know dan I Miss You Aduh sorry Sudah lah guys Wow Kenyang anda Baru seruput Kenyang apa masuk angin Oke Terus Apa namanya Rencana Tadi udah ya Yang sama Mami Titi ya Tapi setelah itu Ada ini lagi Untuk project tahun ini Apa aja Selain itu Aku insya Allah Pengen nyobain Nyobain dong Aku ingin Ngeluarin mini album Oh ya Insya Allah aku coba Udah mulai garap Udah mulai Oke Ya masih belum beberapa Gede persennya gitu Masih Masih dalam usaha gitu Itu lagu ngodok sendiri Apa sama Jadi tuh godoknya sama kakakku Sama temennya kakakku Oke Kakakku namanya Fabio Farisco Temennya kakakku namanya Rezroll Jadi Mungkin kalian yang belum tahu siapa Rezroll Rezroll adalah Salah satu produser dan musisi dari Surabaya Yang kemarin berkolaborasi dengan saya membuat lati orkestral version Oh Tapi memang Surabaya punya ya Iya Surabaya pride nih Dan kakakku Fabio Farisco itu kakak kandungku Dia adalah songwriter aku Oke Jadi dia Jadi dua orang nih udah kayak sepasang nih Udah kayak dua sejoli gitu Oke Mereka yang ngebantu aku buat Nulis lagu Buat bikin lagu gitu You know itu juga ciptaan kakakku sama Rezroll Oke I miss you juga ciptaannya kakakku sama Rezroll Oke Lagu selanjutnya juga ciptaan mereka Oke Jadi Ya Tapi emang udah cocok ya Sudah cocok Sama Kemistrinya juga udah ada gitu ya Sama kamu Makanya Apa Tetap sama mereka ya Tetap sama mereka Karena aku ngerasa mereka yang mengerti Warna musikku Seperti apa Warna suaraku seperti apa Jadi aku kayak Aku nyaman sama mereka gitu Oke Meskipun kita terpisahkan oleh Terpisahkan Oh mereka disana Di Surabaya ya Di Surabaya semua Oke Jadi kita ya tak tokannya Ya untuk sementara ini Apa By phone aja Nah mini album ini juga Warna musiknya itu Apa R&B hip hop ini R&B Jadi aku pengen bikin Apa ya Karena salah satu influence ku adalah Sabrina Claudio Rihanna Lolo Zoe Terus Her Jadi aku pengen Oh Her juga Iya Oh oke Coba dong nyanyiin lagunya Her dong Satu aja Apa ya Ntar dulu Aku ada di otakku Lagu barunya dia Coba 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 I feel so comfortable with you You make me comfortable with you Oh 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 Kan gitu suaranya Her itu Buset dah low nya Empuk ya Empuk ya Jadi mini album ini Rencana bakal ya Kayak Merangkum Empat influence aku Menjadi satu Oke Ini gak sabar nih Sabar nih tanganku udah gini aja Worth to wait ya Kayaknya ya Oke Semoga kalian suka Gak nyampe tahun depan kan Kira-kira tahun ini Rilis Semoga di tahun ini Aku berharapnya di tahun ini Rilis Kalau semuanya memang Tidak memungkinkan Di tahun depan Ditunggu aja pokoknya Biar segera pecah telor Ya doakan aja Amin Semoga di tahun ini Doain tuh sobat ngasus ya Kira-kira berapa lagu sih Berarti mini album tuh berapa Mini album tuh 6 atau 8 Sekitar segitu Iya segitu Oke Tapi gak mau nyoba bikin sendiri lagu Apa tuh Lagu bikin sendiri Bikin sendiri Total Tadi kan dari lirik Kakakmu Ya kan Terus untuk lagunya Untuk lagunya Ya mereka juga sih Mereka juga Tapi ya pasti Maksudnya dirimu sendiri gitu Diriku sendiri pasti ya Ya pengen lah Dan memang udah Nulis beberapa lirik juga Buat mini albumku Oke Jadi bener-bener sentuhannya Sentuhanmu juga ya Ada sentuhanmu juga Sentuhan Sentuhan Bukan muhrim Astagfirullah Oke Balik lagi nih Masih penasaran sama Lati sih sebenernya Shooting Lati tuh berapa lama? 14 jam Only? 14 jam Bener-bener jor-joran hari itu One take okay tuh ya One take okay Okay Shout out to tim Temen-temen Semuanya keren Teamnya Creamy Pandas Emang keren banget Oke Tapi konsep emang totally si Creamy Pandas itu ya yang bikin ya Konsepnya itu Kayaknya sama Bang Arab ya Oke Tapi itu keren sih asli Maksudnya dapet juga feeling dark gitu kan Lo actingnya juga Oke juga Ini siapa tau ya kan Siapa tau PL PL Mau ngajak saya buat jadi aktrisnya Tapi menolak gak kalo Dapat tawaran Nggak nolak Sangat-sangat ngerima ya Terbuka ya Sangat terbuka Gak mau lah Pengen banget nyobain kayak Shooting Bener-bener shooting film gitu kan Kayak Wow Tapi lo takut gak kalo Misalnya nih Biasanya kan kalo Yang pindah bidang kayak gitu ya Suka Ada aja jomplang gitu Entah Nanti karir musiknya yang jomplang Yang down gitu Atau gimana gitu Lo gak takut kayak gitu Pokoknya Ya keep it balance aja sih Oke Jadi ya Dibikin seimbang aja Cuma aku ya pengen lebih Fokus ke musik gitu Oke Jadi Kalo dapet tawaran untuk jadi Buat main film Aku juga gak nolak Maksudnya Aku pengen punya Experience yang seperti itu Oke Jadi untuk Apa untuk pengalaman pribadi Buat kepuasan pribadi juga gitu ya Iya Untuk Ya So At least I already try this one I already try this And that This that Biar ketemu juga gitu Mana yang emang ternyata Pas sama passion ya Iya Tapi memang Sembari ya Sembari mencari gitu Tapi Tetap passionnya di music sih Tapi tetap Pokoknya intinya Membuka Kesempatan untuk hal-hal baru Tapi tetap yang utama tuh musik gitu ya Tapi emang dari keluarga emang Kayaknya keluarga ini ya Pemusik ya Iya Nyokap bokap gimana? Papaku tuh pemain keyboard Mamaku tuh dulu penyanyi Oh Berarti nih nyanyi emang dari mama ya? Iya Suara Tapi papa bisa nyanyi gak? Papa Hehehe Maaf papa Enggak gak maksud Hehehe Tapi gitu-gitu papaku Feelingnya kuat banget Oh Berarti peka ya sama suara ya? Peka banget Perfect pitch juga papa Oh Oh Jadi emang Influensinya juga dari keluarga juga ya? Iya Dikenalin lagu apa pertama kali? Dulu Lagu-lagu oldies Oke Ini ku jadi penasaran nih Coba dong nyanyiin lagu oldies dong Ini banyak ya mintanya ya Nih Aku kasih tau Salah satu lagu galau nya papa Kalo lagi berantem sama mami ya Hahaha Maaf ya mami papi Tuh mami papi diinget tuh Jadi ngeros orang tua sendiri Jangan ditiru ya guys Gak boleh loh ya Hahaha Oke Apa nih You Will never ask me why My heart is so disguised I just can't live a lie anymore I would rather hurt myself Than to ever make you cry Bye There's nothing love to say But goodbye Wihdih Hahaha Tapi emang bener itu lagu kalo Hahaha Beneran Beneran Ada-ada aja deh kayak gitu Hahaha Itu Tapi Isn't She Lovely Ini Stave Wonder tau Isn't She Lovely Oh Itu doang tapi Isn't She Lovely nya doang Udah Udah tak ya Itu aja ya Tak Tapi ada kejadian yang membekas gak pas lagi syuting tuh Kejadian yang membekas Apa ya Kayanya gue pernah denger deh lo Gak tau apa gue baca artikel atau dari YouTube ya gitu Pernah ini ya Ngalamin something horror Pas lagi Oh itu Kalo itu kan aku anggapnya kayak hal-hal yang lumrah lah ya Oke Pasti kan setiap 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 tempat tuh pasti ada Iya Menginya gitu kan Ya Ya ngerasa kayak Kok kenapa badan pada capek Terus kedinginan banget Beda gitu ya Beda lah pokoknya gitu Terus AC di studio itu Padahal gak kerasa gitu Oke Tapi aku ngerasanya kedinginan banget gitu Maksudnya gimana? Yang lain kegerahan gitu Apa gimana? Iya yang lain kegerahan Akunya kedinginan Terus Katanya ada yang bisa lihat Katanya ya Ada Jadi kayak niruin Wujud Itu Si Lati Ketika kamu lagi makeup Oke Niruin gitu Wow Ya aku Aku anggap hal yang lumrah aja sih Karena ya Ya pasti Tempat Setiap tempat pasti ada pembunyi ya Tapi Tapi lo aja itu yang ngerasain? Aku gak tau Pokoknya aku bilangnya gitu Ya aku ngerasanya sih gitu Oke Tapi emang sebenernya sih Kerasa sih soalnya feel darknya itu sih dari lagunya Mungkin itu kebawa juga aku kayak Eh Enggak Enggak Tapi itu memang koreonya ini juga Apa namanya dari si sutradara? Iya Atau gimana? Dari si Krimi Pandex yang ngarahin kayak Nanti kamu ini ya Pokoknya ngebayangin kamu nyerap tenaga listrik tenaga listrik Hahaha Kekuatan Kekuatan Pokoknya nyerah kekuatan gitu Wah Oke Ini Part paling menarik di MV Lati adalah ini Oke Karena aku harus membayangkan Ya kan Pura-pura kayak Menyerap energi listrik gitu Kek Kek samper Segini-gini kayak Wah Aku kayak mikir Wah ini aktor Aktres yang main di Avenger Ini keren-keren ya Mereka Pura-puranya itu loh Terus sama tangsinnya itu loh Asli Itu sih yang mau gue tanya Lu gimana rasanya Lu kan ditonton sama crew banyak banget nih Lu begitu-begitu sendiri kan Itu kayak Udah di Udah dikasih tau tuh Ya Oke Udah Ya udah Aku kayak Ya wis lah Bismillah Udah lah Udah gak ada warat malunya lah Udah bodo amat gitu ya Jadi wis kayak Pasrah gitu loh Lu langsung Met-met doeh guys Lu langsung pasrah Ya udah lah Go win the flow aja lah Ya udah Aku nyoba Nampu juga Alhamdulillah Terus itu kan banyak banget tuh Komentar netizen yang Menghubungkan sama legenda ya Legenda apa ya Ada yang Legenda Dewi Lati Gitu Iya itu kan Kalo gue sih liat banyak ya Komentar yang ke situ gitu Itu Pendapat lu gimana sih Sebagai lu orang yang termasuk Terkait secara langsung sama lagu itu gitu kan Emang bener Bahwa Inspirasinya Itu dari situ Aku malah gak tau kalo Aku baru tau itu Ya waktu Ada yang Si tau kalo ada cerita Dewi Lati gitu Iya Ya itu Ya sama Aku malah kayak Gak ada inspirasi dari situ Malah Gak ada kepikiran juga Ya always aku kayak Ambil Ambil Apa Peribahasanya itu Yang Ajineng diri Ona Aeng Lati Aku ambil aja Dan itu juga Kebetulan ya Nyambung sama adiknya kan ya Iya Gitu Apa itu artinya? Kamu tidak bisa lari dari kesalahan Ajineng diri Agak-agak nyenggol masa lalu Tapi Apa namanya Senyamannya lu aja jawabnya Dulu Pernah dibully ya? Iya Pernah Itu waktu kapan sih Kejadiannya? Waktu SD Serius? Tapi bukan bully yang parah Kayak digebukin gitu Oke Kayak Aduh masalah anak-anak banget Kayak Aku deket sama cowok nih Ya sebagai teman aja gitu Sebagai teman Terus kayak salah satu Anak perempuan ini gak suka Geng perempuan biasanya nih Si Influencernya ini loh Influencernya ini Gak suka kalo aku deket sama laki itu Oke Aku mikir I mean We were just a friend Kayak gak ada apa-apa Lo ngapain kayak Masih tau ke teman-teman Buat ngejauhin gue gitu kan Akhirnya teman-teman cewek Satu kelas tuh Gak ada yang suka sama aku Ngejauhin semua Itu kelas berapa tuh berarti? Kelas 6 SD Aduh udah mau perpisahan Ada-ada aja deh Terus gini Dan kebetulan aku juga anak baru kan disitu Baru pindahan gitu kan Terus yaudah Dan beberapa juga Ada teman-teman cowok yang Ngikut gitu Gak suka sama aku Oh yaudah it's okay Aku tetep bertempat sama anak cowok ini Ya memang Dan kebetulan Mamanya dia Akhirnya jadi sahabatnya mamaku Oh Oke Itu sampe lulus? Sampai sekarang Asli? Iya Iya Enggak maksudnya yang kejadian di bully ini tuh Oh kejadian bullynya Astagfirullahaladz Aku kira Persahabatannya mamiku Sama mamanya dia Kejadian di bullynya ini Yang sekelas ini Itu Itu sampe lulus? Ya sampe lulus pada Tetep gak suka gitu Masih pada kayak gitu Iya Apalagi waktu itu aku kan ikut Idola Cilik tuh Makin gak suka tuh mereka Oh pernah? Iya Eh aku gak tau loh serius nih Serius Idola Ciliknya tahun kapan? Idola Cilik 2 Tapi aku cuma sampe 42 besar aja Oh Hmm Pernah ya ternyata ya Ternyata ya Jadi ya bener-bener fokus banget ke musik ya Hmm Dan itu mereka makin kepanasan tuh Oh gitu Cacing kepanasan Terus gimana sekarang? Ada yang Hmm Gak tau aku Gak ada yang ngubungin peres-peres Biasanya kan gitu ya Gitu orang Ketika ada temennya Atau yang Pernah kenal tau-tau naik gitu kan Ya Langsung diperesin gitu Kalau anak Kalau temen-temen SD yang dulu yang ngebully sih gak ada ya Aku gak tau mereka ngubungin atau enggak Lewat DM aku gak tau Gak pernah nge Bukan gak pernah ngecek sih Gak kepikiran juga sih ya kesana ya Iya gak kepikiran juga Aku ngecek Tapi kayak Oke gak ada Gak muncul nama mereka gitu Oke Tapi masih teringat jelas siapa-siapanya ya Masih teringat jelas Oke Siapa kalian Musisi idola Sarah Fajira itu sebenernya siapa sih? Kalau lokal dulu nih Lokal Wah siapa ya? Hahaha bingung Bingung aku Siapa yo? Kepertama 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 Pertama Ya Niki Zafanya Oh Niki Niki Zafanya Ini banget ya Apa namanya Millennials banget ya Hahaha Kalau yang Aduh Yang oldies Oldies siapa nih? Oldies Kepertama Kalau oldies aku sama Kang Hedy Yunus Ah Kang Hedy Oke Kenapa nih? Karena besar dengan lagu-lagu Kak Hidna Ya kan aku pernah ini Pernah Pernah kolaborasi sama Kang Hedy Yunus ya Oke Tuh Terus Banyak gak? Banyak Agnes Monica tuh termasuk Okay Meli Guslum Kalo luar? Kalo luar Rihanna Nomor 1 Kenapa nih? Kayak dari tadi nyebut Rihanna mulu kan? Soalnya Aku ngerasa Rihanna itu Kayak apa ya Cocok banget sama style aku Terus kayak Suaranya Aku kayak Terinfluence sama dia Oke And she's the real diva Iya Gitu Not only she's smart Dia juga Apa ya Dia itu pokoknya karakternya kuat banget deh Dari suara aja kuat banget kan? Karismanya ya Karismanya luar biasa Makanya aku kayak ngefans banget sama Rihanna Oke Selain Rihanna? Ada Sabrina Claudio Okay Her Lolo Zoe And that's why Itu ya Jadinya lagu-lagu lo itu Influence by Them ya? Mostly Iya mostly Okay Eh lahiran tahun berapa tadi? 96 96 ya? Berarti tahun ini? 19 19 Coba tuh Ini gue yang ngaco matematikanya apa gimana nih? 19 lah gue apa? 15 dong gue Enggak ini definisi menolak tua Parah tapi Gue 15 kalo gitu 24 Baru aja 24 Okay May kemarin 24 May berarti apa sih Taurus? Taurus Taurus Oh You're Taurus Banteng Gerti gue serunduk lu Gue Capri Enggak nanya ya? Enggak nanya ya? Sama kayak adikku Oh gitu Sama Capricorn Iya Makanya paling nyambung ya Iya makanya langsung tak tok tok dari tadi kan Ya Berarti memang Capricorn sama Taurus itu best friend kan? Taurus pasangannya sama Scorpio Wah Aduh Ini yang Scorpio langsung nih jingkrak jingkrak gini kayaknya Aduh Aku kebanyakan flirting daripada kamu deh Aku pernah nyebut aku aku bete Tapi Tapi pacar Zodiaknya? Scorpio Oh pantesan disebut Pantesan disebut Taurus Scorpio langsung ya Oke silahkan bertanya-tanya siapa pacarnya Sarah Majira Kayaknya nanti kalian komen-komen pada tahun sepuluh siapa Ditebak Coba ditebak Tapi emang beneran udah ini gak sih? Udah go public gak sih? Udah Serius? Enggak Emang bener udah go public? Is a story apa gitu? Di feeds juga? Enggak di feeds belum Oh enggak? Belum Belum berarti akan Tapi di story gitu udah sering go public Ya beberapa kali meskipun gak sering-sering Ini gak kayak anak-anak sekarang tuh yang dari belakang gitu foto Siluetnya doang gitu kan Atau tangan Tidak Kita gak seperti itu Kita foto aja jarang loh foto berdua Oh gitu Apalagi Selfie jarang-jarang gitu Jadi apa ya kalo ketemu tuh bener-bener quality time Handphone dijauhin ya Handphone dijauhin Typical yang posesif gak sih lo? Aku tuh typical Santoy Posesif tapi santoy Jadi kayak ya bisa posesif bisa santoy gitu Tapi lebih banyak porsinya? Tapi ya harus tau porsinya Kapan harus posesif kapan harus enggak gitu Apalagi kita kan sama-sama entertain ya Jadi kita harus Misalnya memahami Harus bener-bener apa ya Harus punya stok sabar yang banyak gitu kan Karena ya pasti godaannya ada aja kan Iya Namanya juga entertain Banyak banget lah Gak usah di dunia entertain biasa aja juga godaan banyak banget gitu kan Apalagi ini Jadi kayak yaudah kita saling memahami aja Pokoknya jangan sama biskom gitu Apa-apa dikomunikasiin Apa-apa diobrolin gitu Cari celah waktu buat ketemu gimana nih? Wah Sama-sama entertain kan? Asli lah Yang bukan di dunia entertain aja tuh kan Yang kesibukannya mengantor biasa aja kadang-kadang kan susah ya gitu Gimana? Wah Kadang kalo lagi Dia kan kalo meeting suka di luar gitu kan Emang sengaja Oh berarti di Terus abis itu disembariin berarti gitu ya Sembari meeting Udah samperin Oh gitu Itu kan ntar kadang-kadang main Enggak ini Enggak apa di Udah khususin waktu hari Sabtu misal Enggak boleh ada kerja Enggak boleh apa gitu Enggak Enggak juga sih Sejauh ini belum Belum sampai situ Merusak profesionalitas juga sih kayak gitu ya Iya Mendingan disembariin aja Iya jadi kayak kita sama-sama saling tertekan akhirnya dong Kalo kayak gitu ya kan Iya bener Jadi ya itu kuncinya Jangan miskom aja Cari celahnya aja Cari celah Balik lagi nih ya kita ke ngomongin musik lagi Next ada musisi yang emang pengen banget Lo collab gak sih? Goal banget nih menurut lo gitu Untuk nextnya sih pengen banget Niki Zevanya Niki Halo Niki Hai Niki Zevanya We're calling you Terus sama siapa ya Siapa Mungkin bakal kayak kedengarannya bakal bertolak belakang banget nih Sama Nadina Amiza Wow Fans aku sama dia Itu asli ya bertolak belakang dari warna musik ya Dari warna musiknya Tapi aku pengen Tapi kalian sama-sama berkarakter Oh iya? Oh iya Dan I think it would be A very good project Mudah-mudahan ya kalo emang kalian Collab Mudah-mudahan Mudah-mudahan Oke Jadi Niki sama Nadine ya Kalo lagi aku pengen sama Sal Priyadi sih Sama bertolak belakang lagi nih Iya bener Tapi mudah-mudahan ya kejadian ya bisa collab ya Iya Atau pukas gitu kan juga kerennya Asli Asli Banyak banget nih Banyak banget wishlistnya nih Kode banget ya kode banget ya biar dilihat tak 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 Terus kalian aja mention tau ya Di mention gitu Woy 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 Baca woy gitu Oke Keren 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 Tapi udah pernah ketemu mereka sebelumnya? Aku belum pernah ketemu mereka Di acara maybe Aku waktu itu liat Nadine Amiza Cuma liat pas dia balik badan rambutnya masih warna putih gitu kan Ya Aku ngeliat ngeliat itunya aja udah kayak Wow bidadari dari si Oh Tapi emang mudah-mudahan bisa collab sih Bakalan bagus banget sama-sama berkarakter Mudah-mudahan doain tuh SobatNgasus ya biar goalnya Sarah Amin Tercapai Amin Sama Niki Di Zeva nya aku pernah ketemu langsung Oh ya? Kita satu event waktu itu Di mana tuh? Aku lagi Satu panggung Eh aku lagi ini kan manggung bareng Sekarang dia sorry Gua potong nih ya Dia sekarang stay di ini kan di US kan Berarti sebelum dia stay di US Atau waktu kemarin lagi ada acara di sini tuh dia? Dia lagi ada acara di Ono Festival Oke Kebetulan kan di Bang Eka diundang Kita bahwa yang tersimpan di hati itu kan Jadi Apa Sempat ketemu dia Di malamnya Tadinya tuh udah mau pulang nih Abis nyanyi Ah mau pulang ah Tapi karena si temen gue Prinsesnya bilang Ngapain sih pulang cepet-cepet Ntar lah Temeni nonton Niki Zevanya Niki Zevanya Sobat itu belum tau tuh? Belum tau Tapi sering kayak sering denger Niki Zevanya Oh kayak Oh tau dari temen Niki Zevanya tuh lagunya seperti ini Oh enak juga gitu Ya udah deh sekalian nungguin akhirnya Eh nggak taunya Nggak tau Mungkin kayak Kebetulan ya Dan kita dapet akses VIP kan Jadi bisa mondar-mandir gitu kan Ketemu langsung sama dia Oh wow Wow Itu pertama kalinya ketemu sama Niki Zevanya Oke Dan orangnya humble? Orangnya humble banget Dan dia Bahasa Inggrisnya Wow Minder nggak lo? Minder banget Kayak langsung nggak bisa ngomong Gue Mendingan gue nggak usah ngomong Daripada gue malu gitu ya Jadi gue ngikut Prinsesnya Dia ngomong apa ke dia Udah Baik gitu Oke Jadi emang dia ini banget ya Sekarang Maksudnya Inggris-inggris banget gitu ya ngomongnya Iya Pokoknya gimana Udah Ya emang udah Udah terbiasa kan dia Kayak bagus banget pronounsnya Kalau gue kan Mempronomsi Gue Masih ada Jawanya gitu Jadi kalau supaya gue Nyanyi bahasa Inggris guys Kalau ada medoknya Di Panglumi ya Karena kan saya lahirnya di Surabaya Kalau nggak medok tuh aneh Local pride ya Iya Kalau nggak medok tuh aneh Justru ini yang dicari gitu loh Apa ya Ramah gitu Kesannya justru yang Jawa-Jawa kayak gini Asli loh Terima kasih Coba ngomong Jawa Sedihkan lingkungan gue guys Kok gue sih Ini Mungkin karena Kebawa Tekan Surabaya ya guys Jadi yang ini kuih Coba dong Ngomong Lagi-lagi lanjutin Lanjutin Yang ini kuih Kadang-kadang petakilan Kadang enggak Kaya Keluarin sekalian yang Gateli Aku arah aku kadang Gateli kadang enggak Kadang cancuan Kadang enggak Itu tuh Kalau lagi ngobrol sama temen-temen mbak Yang bisa bahasa Jawa ya Suara aku tuh nadanya kayak langsung menipis gitu Iya loh Beda langsung gitu Apa ya gitu ya Kamu kalau ketemu sama Mas Ari Lasso gitu tuh Itu Langsung beda Tapi udah pernah? Belum Asli loh nanti loh pasti Tapi waktu itu pernah ketemu sama ini Sama Mas Piyu Oh iya Oh iya Pokoknya temen-temen padi pada disitu semua kan Lagi di acara tonight show gitu Ketemu mereka Hei Arek Surabaya ya? Iya mak Iya pak Langsung gitu Suaranya langsung beda Langsung gitu Langsung keluar Eh kok enggak pak kok Enggak bang Oh Oh Surabaya nanti Kayak jeran Langsung gitu Langsung kayak Pitchnya itu kayak langsung Langsung kecil Menipis gitu Udah ada ini ya Setelan defaultnya ya Nada suaranya Kalau Jawa tuh gimana Kalau Indonesia gimana Iya Indonesia gimana Jakarta juga kayak gimana Jaksel gitu ya Wicis Wicis ya Oke Tapi justru disitu sih Letak keunikannya Asli Jadi kayak Apa ya Humble nya tuh kerasa Jangan dihilangin ya Sorry guys Sudah water Masuk angin nih Tapi jangan dihilangin deh Bener-bener Oke Hmm Gimana rasanya sekarang jadi spotlight Jadi spotlight Jadi spotlight ya Aku tuh sebenernya anaknya Dulu Eh dulu Ya dulu sih memang Ya sampai sekarang sih Aslinya tuh pendiam Terus Digit-digit malu Digit-digit malu gitu Tapi mungkin karena Apa ya Karena memang tuntutan pekerjaan Memang harus komunikatif Harus aktif Pokoknya harus yang Hai 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 Harus ceria Harus ceria Jadi ya yaudah Terbawa ya Terbawa akhirnya Kelapasan guys Tapi lo mendeskripsikan diri lo sendiri Sebenarnya extrovert? Introvert? Extrovert Totally Totally Some Apa ya Eh Bukan totally juga sih Yang cuma berapa persen aja extrovert Tapi pokoknya intinya kayak Gampang terbuka aja Oke Aku tuh orangnya kayak Apa ya Tapi memang cenderung ya Cenderung extrovert Cenderung extrovert Cenderung extrovert Dan kayak Aku kalau udah Udah Apa ya Berteman Aku memang tulus sama Dia berteman Dan aku percaya Itu yang kadang berbahaya Gampang percaya ya Itu yang berbahaya disitu Hati-hati Padahal Sering Sering Dikasih tau sama orang Jangan mudah percaya sama orang Tapi Gak tau kenapa Aku kayak Ya aku tulus berteman sama kamu Gak ada Harapan apa-apa So I trust you So I wish you trust me too Oke And you do the same To me too As simple as that Sebenarnya ya Aku lilahi ta'ala Dan aku berharap Kamu juga begitu sama aku Oke Tapi ternyata itu yang seringnya Jadi dimanfaatin ya Iya Oke Jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih bunda Eh tapi penasaran deh Itu piercing beneran 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 Aduh ngilu gue Ya kan udah 2 tahun Jadi udah gak kerasa sakit 2 tahun lalu itu Iya Oke Kenapa motivasinya Piercing Seneng aja Jadi memang udah dari dulu pengen Pengen banget piercing kan Tapi karena sekolah kan gak boleh nih Oke Gak boleh yang kayak gitu-gitu Yaudah Nungguin aja selesai sekolah Terus ngumpulin niat buat piercingnya itu Butuh 3 tahun Sakit gak sih? Sakit gak sih? Di hidung? Sakit pas ditusuk doang Oh gitu? Pokoknya setelah itu dikompres pakai air garam Hmm Sama dikasih What? Air garam? Air garam hangat Itu gak perih? Enggak Gak perih Asli? Oke Malah kayaknya gak kerasa apa-apa Yaudah gitu-gitu aja Malah lebih perih kalo dikasih minyak tawon Dikasih betadine tuh Malah lebih perih Hmm Kalo dikompres pakai itu Supaya gak infeksi Hmm Dan cepet kering kah? Ya biar cepet kering dan Gak gampang jerawatan Hmm Oke Aku kan aslinya ada 2 Piercing depan belakang Oh iya? Tapi yang belakang aku buntuin Gara-garanya nih emang saking dasar Dasar ceroboh Kelamsi Alias kelamsi Makanya di bio instagram ku kelamsi Karena aku anaknya kelamsi Ceroboh Kenapa nih? Kenapa nih? Petakilan gak bisa diem Digit-digit nanti Ada aja Tak-tak-tak-tak aja Ada aja Kenapa nih belakang sap? Wah berdarah Ah serius? Iya Robek gitu apa gimana? Gak robek jadi kayak Kesenggol gitu lah Jadi kayak piercingnya jatoh gitu Ketarik gitu Mungkin karena ketarik langsung berdarah Aduh Wah bahaya nih yang belakang kalo diterusin Udah gitu Karena saking sering kesenggolnya Akhirnya sering Eh akhirnya Iya akhirnya sering jerawatan Udah deh aku compot Aku buntuin aja sekalian Dibuntuin tuh gimana maksudnya? Didiemin aja gak? Diiemin aja Tapi memang rapet ya? Lama-lama rapet Karena kan luka posisinya Oh oke Kalo suamanya luka aku tetep pake yang piercingnya yaudah Gak bakal buntu Tapi makin lama lukanya ya? Makin lama Akhirnya yaudah aku buntuin aja sekalian Jadi yang depan aja Selain di hidung? Ada lagi? Ada disini Oke Gak coba disini Apa ini namanya? Apa nih? Yang disini? Dauntry Wuuuuh Mana ini? Wuuuuh Tidak sakit sekali itu Itu katanya sakit banget ya? Sakit banget itu kan soalnya tulang muda Iya Tulang Gak berani? Gak berani Adikku aja ya di daun telinga yang atas Gak berani Tapi kamu gak pernah nyoba yang disitu? Gak mau Emang gak mau Sakit banget itu Tulangmu udah coy Emang? Dan aku tuh mager ininya loh Ngompresnya Itu kan harus tiga Kalo bisa selama tujuh hari dikompres supaya gak Infeksi Tapi pembelian total tuh berapa lama sih kalo piercing? Kalo ini aku cepet ya Karena aku memang bener-bener rutin Hmm Yang dikompres air garam tadi itu ya? Hmm Jadi kan pertama pake piercing yang titik nih Yang jarum doang Hmm Terus dikompresin gitu-gitu Setelah tiga hari baru boleh ganti yang ring Hmm Udah gitu tetep dikompresin Biar gak ini infeksi Biar gak Pokoknya biar gak Gampang jerawatan dah Gitu sih Pertanyaan basic nih Apa nih? Tato? Gak udah Pengen? Gak mau Why? Tidak tertarik Hahaha Tapi lo suka piercing? Suka piercing Tapi gak suka piercing Biasanya kan gitu ya kan Abis piercing tato gitu Gak Gak Aku gak begitu suka liat tato soalnya Oh gitu Itu Mungkin kalo kayak henna gitu I like it henna Aku suka pake henna Tapi kalo kayak tato gitu Bukan ngejudge atau gimana ya Cuma kayak Emang secara personal gak tertarik aja untuk nato gitu ya Gak tertarik Dan I'm a muslim Jadi itu kan dilarang jadi Aku juga gak mau lah Oke Oke Meskipun kayak Meskipun gak dilarang Ya aku tetep kayak gak tertarik sih Buat tatoan Piercing itu cukup buat aku Gitu Oke Biasanya soalnya gitu kan Abis piercing tato Piercing tato gitu Asli Surabaya Totally Totally Surabaya Nyokap bokap Surabaya Kagak Oh oke Nyokap mana? Turunan Oke Gak mamaku memang lahirnya di Surabaya Oke Tapi mamaku tuh turunan Polandia Batak Papaku orang Yaman lahirnya di Ambon Pindah ke Surabaya Wow Full ya Full blasteran ya Yaman Polandia Aku masih ada Indonesianya guys Masih Alhamdulillah Yaman pelan dia Batak Terus Udah Arab? Ya Oh Yaman itu ya Oke Kan orang Indonesia Sometimes mereka Apa ya Susah membedakan nih Orang Orang Yaman sama Arab Kan beda Itu kan beda negara ya Ya mereka bilangnya orang Arab So ya udah Karena satu Tipe sih ya Tipe Looknya Apa Fisiknya gitu ya Oke Tapi tinggal di Surabaya Surabaya Domisili Surabaya Domisili Surabaya Domisili Surabaya Aku anak rantau sekarang Wey Polandia itu berarti Nenek masih Nenek kakek dari mama ya? Iya dari mama Itu ini Apa namanya Kental banget emang masih Kental Kental banget Nenek memang lahir dari sana Dari Polandia Tapi pernah gak pulang kampung kesana? Keluarga Keluarga ada yang disana? Masih ada Ada yang di Polandia Ada yang di Norwegia Terus ada yang di mana lagi ya Lupa dah Gitu Tapi memang belum pernah ketemu saudara yang disana ya? Tantanya mama Pernah main ke Surabaya Oh kesini Tante sama omnya mama main ke Surabaya Kalo di Jakarta lu suka hangoutnya kemana nih? Jakarta Hmm Ke Shisha Cafe Shisha Cafe Mainstream ya Anda Ya sama ngopi-ngopi juga di Louis Cafe Oke Di Depok Segitu aja kali ya Tapi masih banyak sih pertanyaan nih ada Suka makanan apa? Punya pacar gak? Hmm Suka makanan Suka makanan Coklat Yogurt Cambel Pokoknya yang pedes-pedes tuh aku suka Oke Punya pacar udah terjawab ya? Hahaha Sudah Tapi sukanya Sebenernya lo dari dulu kriterianya Kriterianya Kemana sih pacar Kalo untuk cowok nih? Untuk pacar Kriteria tuh seperti apa? Kayak tipe gitu Yes Tipeku tuh aduh Kebaca banget nih Suka yang Asian-Asian gitu Oke Asian Matanya sipih Hmm Kelitnya putih Oh opa-opa gitu ya? Opa-opa Hahaha Rambutnya hitam gitu But Apa Tapi Apa ya? Aku mikirnya gini Ya udah itu tipeku doang Kalo gak dapet yang kayak tipeku ya udah gak masalah gitu Tetap lebih ke personalnya ya? Ya lebih ke personality Apa ya? Semakin beranjak dewasa akhirnya kayak Oh Face itu gak penting Asli Itu adalah tanggung jawab Jadi dia sebagai Laki-laki Sebagai calon imam kita nanti seperti apa? Nah Berarti personality-nya itu yang utama adalah yang bertanggung jawab Ya so Attitude-nya dia juga penting Oke Terutama terhadap kedua orang tua seperti apa? Hmm Kedua orang tua kita gitu Itu penilaian utama lo ya? Iya Gimana nih orangnya? Tapi ya bener sih Iya Karena gimana Gimana dia memperlakukan orang tuanya juga cerminan Gimana dia memperlakukan kita juga nantinya Iya gak selalu Tapi Jadi tolak ukur lah bisa jadi tolak ukur ya Jadi semakin gede Aku tuh mikirnya gini Bagaimana dengan fisik atau Fisik 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 bukan Itu bukan Nomor satu Itu bukan Prioritas lagi Ketika itu Attitude Ya Personality Jadi ya Percuma lah kalo ganteng tapi Personality sama attitude-nya jelek kayak Eh bye Kayak No Sampah Tapi pernah diputusin sebelumnya? Lebih cenderung mutusin atau diputusin? Lebih cenderung mutusin Daripada diputusin Tapi gak tau kenapa ya kalo disuruh milih Mutusin atau diputusin? Diputusin Wai Tapi Tapi realnya malah mutusin? Iya malah mutusin Tapi kenapa? Pengennya lebih baik diputusin deh kenapa? Because Aku kalo udah Udah apa Kalo udah Punya pasangan Aku memang tulus sama dia Oke Memang sayang sama dia Dan hanya satu dia aja Dan hanya satu dia aja gitu Nah ini juga sih yang mau gue tanya Pernah selingkuh? Hah? Pernah selingkuh gak? Saya tidak pernah Never? Never Never Tapi diselingkuhi terus Ah serius? Tapi emang begitu? Beberapa kali diselingkuhin mulu Hmm Mainnya diem-diem di belakang Iya Terus gimana ngegepinnya? Ngegepin langsung atau gimana? Enggak ngegepin sih Itu ketahuannya semua setelah putus Oh Jadi putusnya bukan karena selingkuh itu? Bukan Putusnya emang karena Ada masalah Emang ada masalah Kita putus Terus kok ya memang Gimana ya Mungkin karena aku lillahita Allah Sama pasangan aku Jadi kayak semuanya dikasih tahu Nih dibukain ya Dibukain ya Nih lho orang yang barusan kamu putusin Seperti ini orangnya Oke Untung kamu gak sama dia Memang Allah itu adil sih Untungnya ya diunjukin ya Ya Untungnya ya kita putus gitu Nah itu tahunya dari mana tiba-tiba Oh ternyata lu selingkuh Oh gitu Oke temen gue tuh ngasih tau Eh untung loh kamu gak sama dia Coba kamu sama dia ya ampun Gak nyangka deh Oh justru temen-temen yang pada tau ya Iya kayak gitu Thank you banget nih Sarah ya Terima kasih banyak Udah dateng ke studionya Asia Live Entertainment Aku juga terima kasih Sudah diundang di Asia Live Entertainment Nah thank you ya Buat sebat ngasih udah watching us Ngobrol-ngobrol tadi Yang mudah-mudahan bermanfaat ya Info-info tentang Sarah Fajira Dan pokoknya tetep Pantengin terus channel Asia Live Entertainment Terus nonton video-videonya Dan jangan lupa like Subscribe Comment juga ya Ditunggu kritik sarannya Dan jangan lupa juga Share Ke temen-temennya Bener banget Ke temennya Ke pacarnya Keselingkuhannya Pokoknya Pokoknya Tetep pantengin terus Asia Live Entertainment And thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and See you and see you on our next video Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati